Intro Sekuat Macan Kemayoran akan melanjutkan kiprahnya di ajang BRI Liga 1, di pekan ketujuh ini Persija Jakarta akan bertandang ke markas Arema FC. Tentunya laga ini tidaklah mudah, karena kita tahu Arema FC merupakan tim bertabur bintang. Sehingga anak asu Thomas Doll harus mewaspadai kekuatan Arema, walaupun demikian, modal kemenangan di laga sebelumnya, membawa anak asu Thomas Doll yakin, bahwa mereka bisa meraih poin di kandang Arema FC. Sang pelatih pun terus mempersiapkan anak asunya agar bisa tampil maksimal, namun sang pelatih tetap mengeluhkan, karena waktu recovery yang cukup singkat. Ini membuat kondisi para pemain Persija Jakarta terpengaruh, terlebih lagi ada beberapa pemain yang masih belum bisa dimainkan. Di laga melawan Arema, tentunya sang pelatih harus memutar otak untuk menerapkan strategi khusus, agar bisa membawa pulang poin dari kandang Arema FC. Sebelum pertandingan ini, mantan pemain Persija Jakarta yang saat ini bermain di Arema, yaitu Evan Dimas. Evan Dimas mengomentari kekuatan Macan Kemayoran, di mana pemain kelahiran Surabaya ini menyebutkan, bahwa Persija Jakarta adalah tim yang bagus, namun menurut Evan Dimas, Arema FC lebih bagus dibanding Persija. Tentunya pernyataan ini harus ditanggapi oleh para pemain Persija, bahwa mereka bisa tampil lebih baik dan mampu mencuri poin di kandang Arema FC. Laga ini akan berlangsung pada hari Minggu pukul 8 malam, para pemain Persija pun diharapkan dalam keadaan yang fit, agar bisa dimainkan di laga besok. Namun sudah hampir 19 tahun Persija Jakarta belum pernah menang di kandang Arema FC, tentunya ini akan menjadi catatan buruk bagi Persija. Namun pelatih berkebangsaan Jerman itu yakin, dia bisa memutus rekor buruk itu. Semoga di laga besok Persija Jakarta mampu meraih kemenangan atas Arema FC. Terima kasih telah menonton!